Al-Fatihah Para ikhwan sekalian Para mahasantri Mahatilmi Al-Kuwah Kelas 1 Yang semoga Dirahmati Allah SWT Dengan mengharap taufik Dan kemudahan dari Allah SWT Marilah Kita lanjutkan Belajar bersama kita Membaca Dan mempelajari Sebuah kutayib Yang berjudul Nubdah fil-akidah Al-Islamiyah Atau Nubdah fil-akidah Atau sara usul iman Yang ditulis oleh Fadilatu syekh Muhammad bin Sulalusaymin Rahimah ta'ala Ikhwan fil-akidah Ikhwan fil-akidah Rahimani Wa rahimah Ghamullah Pada Pertemuan yang lalu Alhamdulillah Kita sudah menyelesaikan Mukaddimah Atau pembukaan Dari Dari Sa'ib Ibn Usim Rahimah ta'ala Yang mana Di dalam mukaddimah Beliau Beliau menjelaskan Tentang Kedudukan Urgensi Ilmu Tauhid Demikian juga Beliau menjelaskan Kepada kita sekalian Empat Kewajiban Ya Empat Kewajiban Kita Setelah Mengetahui Pentingnya Ilmu Tauhid Apa itu Empat Kewajiban tersebut Yang pertama Mempelajarinya Yang kedua Mengajarkannya Yang ketiga Mentadaburinya Kemudian yang keempat Apa Me Meyakininya Sekarang kita akan lanjutkan Ya Pembahasan yang selanjutnya Ya Silahkan Dibuka Halaman lima Halaman lima ya Kita akan masuk Yakni Pembahasan tentang Tentang Adinu al-Islami Ya Tentang agama Islam Apa Definisi Apa Pengertian Dari agama Islam Kemudian Juga Nanti akan Kita Pelajari Tentang Apa Keistimewaan Dari Agama Islam Apabila Dibandingkan Dengan agama-agama Yang lainnya Demikian Juga Nanti akan Dijelaskan Ini tentang Kandungan Ya Kandungan dari Apa Agama Agama Islam Baik Langsung aja kita mulai Seperti biasa Metode kita adalah Yang pertama Kita baca dulu Ya Isi kitabnya Kemudian nanti kita Terjemahkan Baru nanti kita Jelaskan Tetapi Secara ringkas Tidak panjang Lebar Karena Pekwan Karena Waktu kita Terbatas Sedangkan Materi kita Apa Lumayan Banyak Ya Baik Kolal Muallif Rahimah Ta'ala Berkata Penulis Ini saya Ibn Usaim Rahimah Ta'ala Ad-dinu Al-Islamiyu Ad-din Ad-dinu Al-Islamiyu Agama Islam Nanti disini beliau Akan membawakan Ya Akan membawakan Beberapa poin ya Tentang agama Islam ya Poin yang pertama Tentang Definisi agama Islam Ad-dinu Al-Islamiyu Akama Islam Adalah Hua At-dinu Al-ladhi Ba'asallahu Bihi Muhammadan S.A.W Khatamallahu Bihi Al-Adiyana Wa Akmalahu Li'ibatihi Wa At-tammabihi Alayhim Nirmata Wa Radiyahu Lahum Dinan Fala Yukbalu Min Ahadin Dinan Siwah Qala Allah Ta'ala Ma Kana Muhammadun Apa Ahadin Min Rijalikum Walakin Rasulullah Wa Khataman Nabiyyin Wa 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 Qala Ta'ala Inad dina inda Allahi al-Islam Wa qala ta'ala Wa man yabdahi guayra al-Islami dinan Fala yuqbala minhu Wa wafil akhirati minal khasirin Ad-dinu al-Islamiyu Akamah Islam adalah Disini beliau membawakan beberapa Pengertian ya, beberapa poin Dalam pengertian beliau Yang pertama Poin yang pertama dari Definisi atau pengertian dari agama Islam Wa ad-dinu al-ladhi Ba'asallahu bihi muhammadan Sallallahu alayhi wa sallam Ini poin yang pertama Dia adalah agama Yang Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Dengannya Dengan agama Islam itu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ini poin yang pertama Poin dari pengertian agama Islam adalah Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Dengannya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Dengan kata lain Agama Islam adalah agama yang Dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Poin yang kedua Khatamallahu bihi al-adhyana Wa akmalahu li'ibadihi Allah subhanahu wa ta'ala Ya menutup Dengannya Dengan agama Islam itu Al-adhyana Seluruh agama Jadi apa Allah subhanahu wa ta'ala Menutup Dengan agama Islam itu Seluruh agama Dengan kata lain Berarti apa Ya Agama Islam itu agama apa Penuk Penutup Wa akmalahu li'ibadihi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah Menyempurnakannya Menyempurnakannya Menyempurkan agama Islam Li'ibadihi Untuk para hambanya Ya Kemudian Wa attama bi'alayhmun ni'mata Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyempurnakan Dengan agama Islam itu Aleyhim Di atas mereka Ya An-ni'mata Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyempurnakan Ya Dengan Dengan agama Islam Menikmat atas mereka Ya Kepada apa Umatnya Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Salallahu alaihi wa sallam Wa radiyahulahum dinan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah meridui Agama Islam Itu sebagai agama Bagi mereka Apa maksudnya Apa maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah meridui Agama Islam Sebagai agama Bagi mereka Falayuk balu Min ahadin dinan Siwahu Maka Sekali-kali Allah Sekali-kali Tidak akan diterima Dari seorang pun Satupun agama Selain dari agama Agama Islam Kenapa Karena satu-satunya Agama yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agama Islam Ini sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Ahzab Ayat Empat puluh Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Makana Muhammadun Aba ahadin Min rijalikum Sekali-kali Tidak Atau sekali-kali Bukanlah Muhammad itu Adalah Salah seorang Bapak Atau Bapak Dari salah seorang Di antara kalian Walaupun Walaupun Akan tetapi Beliau adalah Rasul Allah Rasulnya Allah Utusannya Allah Wa khataman nabiin Dan penutupnya Para nabi Ya Ikhwanifillah Rahimani Warahimakumullah Di dalam ayat Yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. Sekali-kali Bukan Bapak Dari Salah seorang Di antara kalian Dijelaskan oleh Ulama Al-Tafsir Dari Ayat yang Mulia ini Maka apa Maka Terputuslah Ya Penasapan Ya Sahabat Zaid Bin Harisah Ya Dari apa Dari Bapak Ini Ya Sebagaimana apa Sudah kita pelajari Atau sudah kita ketahui Bahwasannya apa Dulu apa Zaid bin Harisah Adalah Anak angkat Ya Anak angkat Dari Rasulullah S.A.W. Dulu apa Dinisbahkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Maka Berdasarkan Ayat Yang mulia ini Maka Tidak boleh Ya Menasapkan Anak angkat Itu Kepada apa Kepada Bapak angkatnya Jadi Tidak boleh Kita menasapkan Sahabat Zaid Ya Zaid bin Muhammad Ya Tidak Tidak boleh Karena apa Karena Nabi Muhammad S.A.W. Bukan Bukanlah Bapak Dari apa Dari Salah seorang lelaki Di antara Kalian Ini penafsiran Yang pertama Penafsiran Yang kedua Dijakkan oleh para Ulama Tafsir Maksudnya Maksudnya adalah Maksudnya adalah Maksudnya adalah Maksudnya adalah Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Meninggal dunia Ataupun wafat Beliau tidak Meninggalkan Seorang Anak laki-laki Yang masih Hidup Ya Sebagai mana Kita ketahui Ya Anak laki-laki Dari Rasulullah S.A.W. Semuanya Meninggal 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 ketika Usia masih ke Kecil Ada Qasim Ada Ibrahim Ini Wala Akan Tapi apa Rasulullah 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 Utusannya Allah Wakotam Nabi Dan Penutupnya Para Nabi Ini dalil Ya Dalil Poin Bahwasannya Allah Ini apa Menutup Dengan Agama Islam Itu apa Seluruh Agama Ya Karena Disini Nabi Muhammad Penutup Para Nabi Maka Agamanya Agama Penutup Ya Kemudian Belum Melanjutkan Dengan Membawakan Dalai Yang lain Dari Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Ya Ayat Al-Ma'idah Ayat 3 Ayat Yang terakhir Kali Turun Ya Ini Ketika Hari Jumat Ya Ini Ketika Wukum Arafah Haji Wadah Haji Perpisahan Rasulullah S.A.W. Mendapatkan Wahyu Ya Ini Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Ini Waqala Ta'ala Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Waraditu Lakum Ul-Islam Dinan Al-Yawma Pada Hari Ini Maksudnya Adalah Pada Hari Jumat Pada Hari Arofah Tanggal Sembilan Tulijah Pada Haji Wadah Haji Perpisahan Haji Yang terakhir Kali Dilakukan oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Akmaltu Lakum Dinakum Aku Allah S.W.T. Telah Menyempurnakan Bagi Kalian Agama Kalian Wat Mamtu Alaikum Nikmati Dan Aku Telah Menyempurnakan Atas Kalian Nikmatku Warabitulakum Islam Dinan Dan Aku Yang ini Allah S.W.T. Telah meridui Bagi kalian Agama Islam Sebagai Agama Kalian Ini dalil ya Bahwasannya Agama Islam Allah Telah Menyempurnakan Telah Menyempurnakan Agama Islam Demikian juga Telah Menyempurnakan Apa Telah Menyempurnakan Nikmat Atas Mereka Demikian juga Dalil Bahwasannya Allah Telah Meridui Islam Itu Sebagai Agama Bagi Kalian Bagi Umatnya Nabi Muhammad S.A.W. Ini Dalil yang Kedua Yang beliau Bawakan Sebagai Sahid Sebagai Penguat Definisi Agama Islam Yang telah Beliau Sampaikan Di Atas Kemudian Akhani Fila Rahim Ani War Rahim Akum Allah Belum Melanjutkan Dengan Membawakan Dalil Sebuah Ayat Ini Surat Ali Imran Ayat 19 Yang Menunjukkan Bahwasannya Apa Allah Subhanahu Tidak Akan Menerima Dari Seorang Pun Satupun Agama Selain Agama Islam Tidak Akan Diterima Ya Waqala Ta'ala Dan Allah Subhanahu Atta Berfirman Waman Dan Barang Siapa Disini Allah Subhanahu Atta Ya Berfirman Waman Man Barang Siapa Umum Siapa Saja Baik Lelaki Atau Perempuan Tua Atau Muda Raja Atau Rakyat Jelata Siapapun Orang Manapun Umum Ya Betagi Goerol Islami Dinan Dan Barang Siapa Yang Mencari Selain Agama Islam Sebagai Agama Maka Sekali Kali Tidak Akan Diterima Darinya Dan Dia Nanti Diari Kiamat Termasuk Orang Yang Merugi Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Ikhani Fila Rahimani Warahimakum Allah Ini Ayat Yang Mulia Yang Menunjukkan Kepada Kita Sekalian Tentang Apa Bahwasannya Allah Tidak Akan Menerima Satupun Agama Selain Dari Agama Agama Islam Sebaik Apapun Agama Menurut Pemeluknya Atau Penganutnya Selama Itu Bukan Agama Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Menerima Tidak Akan Menerimanya Dan Dia Nanti Di Hari Akhir Di Hari Akhirat Dia Termasuk Orang-orang Yang Merugi Kenapa Ya Khoan Orang Yang Beragama Dengan Agama Selain Agama Islam Dikatan Orang Yang Merugi Karena Di Dunia Dia Mengira Dia Menyangka Dia Telah Telah Berbuat Baik Telah Banyak Beramal Soleh Tapi Ternyata Karena Dia Tidak Memeluk Agama Islam Semua Kebaikannya Itu Apa Ya Sia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Habaan Mansuro Ya Seperti Apa Debu-debu Yang Bertebangan Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Gunanya Semuanya Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Kita Ibaratkan Seperti Seperti Seorang Petani 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 Padi Atau Petani Sawah Yang Dia Sudah Susah Payah Ya Sudah Banting Tulang Peras Keringat Memelihara Mengurus Tanaman Padinya Menyemprot Hawanya Dia sudah Berusaha Sekuat Tenaga Supaya Tanamannya Bagus Tapi Laku Darula Ketika Masa Panen Ternyata Ya Ternyata Gagal Panen Waktunya Dia itu Memanen Memetik Ternyata Apa Dia Tidak Mendapatkan Apa Tidak Mendapatkan Hasil Apa-apa Ini Perumpamaan Apa Orang Kafir Orang Yang Tidak Memeluk Agama Islam Sebanyak Apapun Dia Beramal Soleh Ya Sebanyak Apapun Dia itu Bersodakoh Ya Berinfak Disini Allah Subhanahu Wattel Apa Dia tidak terima Oleh Allah Subhanahu Wattel Kecuali Kalau dia Bertaubat Kemudian Masuk Masuk Islam Ya Ini 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 Tiga Ayat Atau Empat Ayat Ya Yang Beliau Bawakan Ya Yang Beliau Bawakan Untuk Ya Sebagai Penguat Sebagai Dari Dari Apa Dari Pengertian Dari Apa Ya Ini Agama Islam Tadi Ya Jadi Kesimpulannya Agama Islam Adalah Agama Yang Allah Subhanahu Wattel Mengutus Dengannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kedua Agama Islam Adalah Agama Yang Allah Dengannya Menutup Semua Agama Kemudian Yang Ketiga Agama Islam Adalah Agama Yang Allah Telah Menyempurnakan Untuk Para Hambanya Kemudian Yang Keempat Agama Islam Adalah Agama Yang Allah Telah Menyempurnakan Dengannya Dengan Agama Islam Itu Nikmat Untuk Para Umat Islam Kemudian Yang Kelima Allah Subhanahu Wattah Telah Meridui Agama Islam Itu Sebagai Agama Bagi Bagi Mereka Yang Mana Allah Subhanahu Wattah Tidak Akan Menerima Dari Seorang Pun Satu Pun Agama Selain Dari Agama Agama Islam Mungkin Sampai Disini Kajian Kita Pada Kesempatan Malam Yang Berbagai Ini Ada Benar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Salahnya Dari Saya Pribadi Dan Saya Otan Saya Beristifar Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Akhirnya Kita Berok Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Sedikit Yang kita Pelajari Pada Kesempatan Malam Hari Ini Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Bisa Membuahkan Amal Soleh Kepada Kita Sekalian Sehingga Bisa Menjadi Bekah Kita Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Allahumma Amin Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh